Asmat Khalil Dado dulu hidup tenang di Aleppo, Suryah. Sebagai supir bis, ia bisa menghidupi ke enam anggota keluarganya. Semuanya berubah sekitar empat tahun lalu. Seperti jutaan warga Suryah lainnya, keluarga Dado memutuskan mengungsi dan mencari suaka. Kini bersama enam belas keluarga Suryah lainnya, mereka menetap di negara bagian Illinois. Sebagian lain kini dibukimkan di negara bagian Pennsylvania, termasuk Farhan, yang merahasiakan nama akhirnya demi keamanan keluarganya di Suryah. Ia juga difasilitasi organisasi setempat. Rencananya Amerika meningkatkan pemberian suaka bagi pengungsi mulai tahun depan ke angka 85 ribu orang. Lain kebijakan Presiden Barack Obama, lain pula yang dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya, terutama yang masuk dalam Bursa Capres 2016 dari Partai Oposisi Republik. Salah satunya adalah Donald Trump yang selama ini memang mengusung agenda anti-imigran. Dalam beberapa kali kesempatan, Trump menuding pengungsi Suryah bisa saja disusupi kelompok negara Islam, Irak dan Suryah, ISIS. Meski meningkat, jumlah pengungsi asal Suryah yang ditampung Amerika belum seberapa dibandingkan yang diproses di Eropa. Jerman saja menyatakan akan memproses hampir 1 juta pengungsi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.